Jena seorang korban tewas yang diduga dianiaya senior Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta telah selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri. Taruna tingkat 1 STIP Celincing, Jakarta Utara, Putu Satria Ananta Rustika tewas akibat perundungan yang dilakukan seniornya, Taruna tingkat 2. Ditemukan sejumlah luka lebam pada bagian ulu hati korban akibat penganiayaan. Usai diotopsi, jenazah rencananya akan diserahkan langsung ke pihak keluarga. Sementara itu di Kelungkung, Bali, sejumlah kerabat dan tetangga korban berdatangan ke Rumah Duka di Desa Gunasa, Kecamatan Dawan. Ketut swastika ayah Putu Satria sangat terpukul mendengar anak sulungnya tewas akibat penganiayaan yang diduga dilakukan oleh senior di kampus STIP Jakarta. Di mata keluarga, Putu Satria dikenal sebagai anak yang berprestasi dan aktif dalam berbagai kegiatan. Di antaranya menjadi anggota PASKIBRA, Kabupaten Kelungkung, dan rencananya jenazah Putu Satria akan diberangkatkan minggu besok dan dimakamkan dengan prosesi ngaben. Pemirsa Polisi masih mendalami kasus dugaan penganiayaan yang dialami taruna tingkat 1 STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika. Hasil penyelidikan sementara diketahui penganiayaan terhadap korban terjadi di toilet pria di dalam kampus STIP Jakarta. Meski sempat dilarikan ke klinik kampus, namun nyawa korban tidak tertolong. Korban juga sempat dibawa ke rumah sakit Tarum Majaya di Bekasi. Pasca insiden tewasnya korban, poliksa 10 orang saksi. Polisi juga menyitar rekaman CCTV untuk mengetahui kronologi penganiayaan yang dialami korban. Sementara kepala sekolah STIP membantah korban tewas akibat perpeloncoan di kampus. Ada jugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh maklum seniornya. Saya rasa CCTV cukup clear untuk menceritakan peristiwa itu, perangkat peristiwa itu, yang dari karang kejadian peristiwa di kamar mandi, salah satu kamar mandi. Ini berarti kegiatan yang memang tidak dilakukan secara resmi oleh lembaga. Ini kegiatan perurangan mereka. Sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakian turun-turun. Saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan. Sudah enggak ada. Apa yang bisa terjadi? Nah itu di luar, luar sekitar karena tadi tidak ada dalam program kita. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan di sekolah kedinasan, sudah adarkan kami, Moharlin, yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri dan Hilmi di Polres Jakarta Utara. Kita ke Rumah Sakit Polri. Terlebih dahulu, Moharlin, bagaimana perkembangan otopsi jenazah korban penganiayaan ini? Silakan, Moharlin. Selamat sore, Juno dan juga pendirsa. Sampai dengan sore ini, pihak kepolisian masih mendalami dan juga masih terus melakukan proses penyelidikan yang terkait dengan kasus dewasnya. Seorang asiswa tingkat 1, sekolah tinggi ilmu pelayaran di Cilin-Cilin, Jakarta Utara. Proses pihak keluarga dan juga kepolisian dari Polres Jakarta Utara ini menduga meninggalnya tarunah sekolah tinggi ilmu pelayaran ini diakibat dianiaya oleh seniornya. Hal itu dikuatkan dengan sejumlah bukti atau sejumlah temuan, yaitu diantaranya sejumlah luka memar dan juga luka lebam, maksud kami di sekujur tubuh korban. Saat ini, proses otopsi sudah selesai dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Kori Jakarta Timur yang dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi, dan untuk memastikan penyebab dari tewasnya korban. Dan untuk mengetahui lanjut seperti apa, rencana atau proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak keluarga korban terkait dengan setelah ini, setelah proses otopsi akan seperti apa untuk keluarga korban nantinya sudah bersama saya. Kuasa hukum dari keluarga korban, yaitu Tunggur Aritona. Selamat siang. Mas, selamat sore, Mas Kami, Mas Dibut. Selamat sore. Informasi, proses otopsi telah selesai dilakukan. Kemudian, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak keluarga setelah proses otopsi? Setelah proses otopsi, pihak keluarga sekarang ini fokus untuk memakamkan almarhum. Jadi, almarhum akan disemayangkan di Bali, dan mungkin kalau tidak ada perubahan, besok pagi berangkat. Terkait dengan hasil otopsi sendiri, apa sudah keluar hasil seperti apa? Hasil otopsi dipegang penyidik ya? Kita belum tahu. Terkait dengan setelah otopsi ini, kandis jenazah akan diterbangkan ke Bali. Terus harapan dari pihak keluarga sendiri terkait dengan kasus ini seperti apa? Harapan keluarga itu yang pertama, kasus ini bisa terungkap, bisa selesai, dan memenuhi rasa keadilan. Semua pelaku, apapun itu perannya, mau dia mukul, pegangin tangan, atau apapun itu perannya, semua harus mendapat hukuman, semua harus beradili. Itu harapan dari keluarga terhadap pelaku. Harapan keluarga terhadap STIP, keluarga dan kami kuasa hukum berharap STIP mau membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Ini kan kejadiannya kan ada di kampus, di dalam kampus. Jadi kami berharap STIP mau memberikan semua bukti-bukti yang mengarah ke pelaku atau ke kejadian itu. Dan juga melindungi saksi-saksi taruna-taruna yang tahu kejadian itu. Jadi saya juga berharap adik-adik taruna yang ada di STIP yang memang melihat, yang memang tahu untuk tidak takut bersaksi atau bercerita ke polisi, siapa-siapa saja orang-orang yang melakukan pengenean terhadap almarhum putu. Dari pihak rumah sakit Polri sendiri ada, kira-kira kapan akan memberikan keterangan terkait dengan hasil atau kalau? Oh saya enggak tahu. Kalau dari pihak rumah sakit, kita enggak tahu. Mungkin semoga kasus ini cepat terselesaikan begitu, dan polisi secara cepat untuk mengungkap siapa pelaku dari kasus pengenean yang menewaskan salah satu siswa di STIP ini. Terima kasih, Mas Tungur, atas waktunya. Demikian pengirsa, setelah itu keterangan dari kuasa hukum keluarga korban, yaitu Tumbur Ariton yang melengkapkan pihak dari keluarga masih menunggu keterangan dari pihak rumah sakit terkait dengan hasil otopsi. Dan yang terpenting ini, pihak keluarga berharap agar proses ini akan berjalan dengan lajar, dan pihak polisian untuk segera cepat agar kasus ini terang-menerang, untuk segera bisa mengungkap siapa pelaku dari tewasnya siswa dari selat tinggi ilmu pelayaran ini. Kembali ke Juno di studio. Baik Moharlin, selanjutnya kita menuju Hilmi yang berada di Polres Jakarta Utara. Hilmi, bagaimana update terbaru di kasus penganiayaan ini? Silahkan. Ya, selamat sore Juno dan juga Pak Mirsa. Memang untuk saat ini kami masih menunggu update informasi yang akan disampaikan oleh pihak dari Kapolres Jakarta Utara. Dan kami tadi juga sempat menghubungi Kapolres Metro Jakarta Utara. Namun untuk sampai saat ini kami masih belum mendapatkan balasan mengenai update informasi, mengenai dugaan penganiayaan yang terjadi di sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta Utara. Namun untuk saat ini informasi yang sudah kami kumpulkan bahwa memang benar untuk kasus dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta ini telah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Utara. Dan kemarin pun diketahui Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan pada Jumat 3 Mei 2024 yang mana ketika mendapat laporan diketahui korban ini meninggal di rumah sakit Tarumajaya. Kemudian atas laporan tersebut, Polres Jakarta Utara langsung melakukan olah TKP di STIP. Namun untuk saat ini Polres Jakarta Utara masih belum memberikan hasil dari hasil olah TKP yang telah dilakukan kemarin. Namun jika kita melihat ataupun mendengarkan pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arief, yang mengatakan bahwa memang dalam pemeriksaan awal terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sementara itu untuk saat ini pun Polres Jakarta Utara masih memeriksa sejumlah saksi, diantaranya yakni senior dan juga rekan-rekan dari korban yang nantinya keterangan dari saksi-saksi ini akan disamakan dengan rekaman CCTV yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dan jika kita merunut dari laporan yang diterima dari Polres Jakarta Utara, memang korban ini berinisial P berusia 19 tahun yang diduga dianiaya oleh seniornya ataupun kakak kelasnya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Dan ketika ditemukan pun korban dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Tarumajaya dan pada tadi malam korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk dilakukan visum dan juga autopsi. Dan memang untuk kasus dugaan penganiayaan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini mendapatkan perhatian luas dari publik termasuk dari Kementerian Perhubungan yang melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan yang mana langsung mencopot status dari terduga pelaku yang merupakan taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Dan tentu kasus dugaan penganiayaan di STIP Jakarta ini menjadi pukulan telak bagi dunia pendidikan di Indonesia dan untuk saat ini pun kasus dari dugaan penganiayaan ini telah ditangani oleh Polres Jakarta Utara dan kami masih menunggu apa update informasi yang nantinya akan disampaikan. Demikian Juno. Demi terima kasih atas laporan Anda dan sebelumnya ada Murha Arlin. Terima kasih atas update-nya juga. Selamat bertugas kembali.